serbaguna yang ada di taiwan pasti para bmi yang ada di taiwan sudah tahu apa itu kartu serbaguna Assalamualaikum apa kabar semuanya jumpa lagi di channel youtube nya teteh nining gimana kabar kalian disana mudah-mudahan kalian disana selalu dibi sehat wa afiat amin ya robbal alamin kali ini teteh mau review mau review kartu serbaguna yang ada di taiwan kartunya kecil simple praktis dan bisa dibawa kemana-mana bisa buat naik bis kereta MRT naik sepeda dan juga beli makanan di sepen ataupun family pasti para bmi tahu apa itu kartunya ini dia kartunya namanya ini adalah yoyo card atau AC card dan ini tampilan bagian depannya dan ini tampilan bagian belakangnya AC card atau yoyo card ini bisa kita beli di seven eleven ataupun family Maret kartu yoyo card ini bervariasi ya ada yang kartu ada yang model jam tangan ada yang model cincin nah kalau yang punya teteh ini kartu ya dan kartunya ini juga macam-macam jadi ada yang buat umum jompo ibu hamil pelajar dan juga mahasiswa dan yang punya teteh ini adalah untuk umum jadi kita bisa belinya di seven eleven ataupun family ini dengan harga 100 NT dan ini belum ada saldonya ya jadi saldonya kita beli sendiri kita isi sendiri ya isi dengan sesuai kebutuhan kita kalau teteh sih isinya 500 NT setiap liburan itu juga masih ada sisa ya jadi kartu ini kecil simple praktis kalau teteh kan kartu modelnya ya jadi cara membawanya teteh menggunakan ini ya menggunakan ini jadi dimasukkan ke sini tinggal dikaitkan di etas ya atau ada juga yang di kalungin gitu kan gimana selera kalian ya jadi kartu ini kecil tapi serba guna ya jadi sangat bermanfaat sekali dan semoga saja video ini bermanfaat bagi kalian yang mau berangkat ke Taiwan ataupun yang baru datang ke Taiwan harus punya ini ya yoyo kat ya karena kartu ini simpel ya bisa dibawa ke mana-mana kartu ini bisa kita pakai naik bis dan kita lihat videonya sekarang teteh mau naik bis pakai yoyo kat ya dan itu bisnya udah datang ya bisa buat naik bis bisa buat naik kereta api ataupun MRT kita lihat videonya tarik sepedanya dalam something yang bisa dikembangkan mungkin bisa buat naik sepeda ya kita lihat videonya tarik sepedanya nah kita bisa lihat videonya kita bisa buat naik sepeda juga ya kita bisa buat beli makanan atau minuman di minimarket kita lihat lagi videonya dan sekarang teteh mau beli minuman menggunakan yoyokat dan ini tadi teteh beli minuman pakai yoyokat ya pakai kartu serbaguna tadi jadi kita harus punya kartu ini ya soalnya simple ya oke sekian dulu review dari teteh ya review kartu serbaguna atau yoyokat semoga saja video ini bermanfaat bagi kalian yang baru sampai di taiwan ataupun yang mau berangkat ke taiwan dan jangan lupa bantu support dengan cara like, komen, subscribe dan juga share ke teman-teman kalian supaya channel training makin berkembang dan sampai jumpa lagi di video yang akan datang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi di video selanjutnya